Pemirsa mulai awal November ini, pembelajaran tetap buka di Merangin sudah berlangsung normal atau sudah dilaksanakan 100%. Walau demikian, siswa dan guru juga harus memperketat protokol kesehatan. Saat ini, Merangin masih masuk PPKM level 2. Walaupun demikian, sudah hampir 2 bulan tidak ada kasus COVID baru di Kabupaten Merangin lagi. Semua pasien telah dinyatakan sembuh. Hal ini membuat pemerintah Merangin yang sebelumnya hanya memperlakukan pembelajaran tetap buka secara terbatas hanya 75%. Kini, mulai 1 November ini, pembelajaran tetap buka di Merangin akan dilakukan pembelajaran tetap buka 100%. Kepala Dinas Pendidikan Merangin Nasution mengatakan, untuk pembelajaran tetap buka secara normal sudah disetujui oleh Bupati Merangin. Hari ini sudah dimulai dan surat secara resmi hari ini juga dikirim ke sekolah-sekolah mulai jenjang SD hingga SMP. untuk kembali melakukan aktivitas belajar-mengajar secara normal. Untuk SMP, SD itu kemarin sudah semuanya sudah tetap buka, tapi kita mengedarkan belum, surat didaran belum. Pertanyaan hari ini kita bikin surat, kita edarkan masalah COVID ini nampaknya sudah level 2. Kemarin kemarin sudah level 1, sekarang level 2. Untuk surat hari ini kita mengedarkan, untuk SD dan SMP itu 100% tetap buka. Lapor dengan Bupati sudah dilaporkan. Nanti mulai, awal auto-ban ini sudah mulai. Dalam proses pembelajaran tetap buka secara normal tersebut, diminta untuk tetap memperketat protokol kesehatan. Baik guru dan siswa wajib menggunakan masker, keluar masuk sekolah wajib mencuci tangan, serta pihak sekolah menyediakan tempat cuci tangan di depan kelas. Terima kasih telah menonton!